Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau coba bikin kabel USB eh bukan kita mau coba ini jtf609 dengan menggunakan powerbank atau pakai casan handphone ya ini ini yang lima volt yang lima volt satu ampere terus langsung aja bikin bahan-bahannya cuma modal ini ya seri 900 perak di sovi banyak saya beli tiga ya sama dengan ini nih mau bikin satu adapter buat rame-rame tapi satu lagi buat ini yang lima pol aja deh kita bikinnya cuma plus eh apa obeng buka ya sama ini aja sama ini yang bekas ya rusak nih mau hidup ya langsung gunting aja kebanyakan ada-ada dua nah dua terifat masukin sini nih nih yang ada yang ini ya yang plus sama yang merah yang sama yang putih kita langsung kencengin aja nih putar saya ini pakai obeng bekas bukan kasih obeng buat pep ya obeng kecilnya nggak ada pakai pako juga bisa kalau nggak ada obeng belinya saya ini di sopi harga 900 perak terus yang ini harga eh berapa itu seribu lima ratus itu berapa bisa cari aja di sovi Hai kencengin Hai poin namanya barel Jack ya kan saya bisa cari aja di sopi atau di tempat online lainnya ini udah kenceng yang kecoba aja hubungin ke powerbank hidup 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 ya kita cek wi-fi nya muncul nah baterainnya abis ternyata nah kali ini tadi oh tadi mau naaf ya hujan ternyata aku tadi itu aku lagi ada berada di saung di pinggir sawah adem kita langsung coba lagi aja nih pakai powerbank yang baru yang penuh maksudnya iya penuh coba masukin hidup apa enggak hidup 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 kita lihat di handphone apakah muncul wi-fi nya ke rupiah hai her Hai SSIDnya yang Alvin ya Dilihat hai 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 Ayoiec hoisesti zom Buka aja eh Terhubung ya kita cek di sini ini udah terhubung ya ini berarti berhasil ya kan dari STB ini dari OpenWRT ke dari JTE ke OpenWRT ini cuma 5 modal modal kabel bekas sama seribu udah juga udah bisa ya saya lupa SSI ini ya server IP nya udah pernah dirubah waktu itu sama saya kan yang bawahnya yang 192.168.1.1 ya saya lupa ini tapi ini udah hidup kok Hai lihat Wifi nya hidup saya nggak coba pakai ini telah coba ke langsung kita coba aja ya ke ini sini nih ke STB bisa apa enggak Oh hidup ternyata sama ke powerbank aja lah jadi nggak perlu enggak perlu beli apa ini namanya nggak perlu yang eh yang ada yang 5V itu 12 DC 12 volt ya Allah masih masih namanya eh boros baterai ya karena dikonversi lagi dari 5V ke 12V ternyata pakai ini aja juga bisa kalau buat CTF-609 dan ini nyala ini STB cuma butuh daya lima pol aja juga bisa udah bisa hidup Oh ya kita belum coba pakai adaptor ya coba pakai adaptor ya kita hidup saya colokin disana mau hidup sama kayak ini hidup ya sama hidup juga jadi nggak usah beli adaptor lagi kalau belum punya adaptornya bisa beli ini aja seribu-seribuan ya 900 perak terus kalau mau buat satu adaptor ini buat rame-rame pakai ini kan tambahin ini Jack tinggal kita hubungin ke sini sama ke sini tadi begitu yang jadi bisa buat satu adaptor bisa buat rame-rame oke sekian videonya terima kasih yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya ya 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 ya